Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Ini tempat namanya EV Corner atau Electric Vehicle Corner Disini kita bisa belajar mengenai teknologi masa depan yang ditawarkan oleh Mitsubishi Oke teman-teman untuk tau ini tempat apa, kenapa ada di pojokan ini Mendingan kita tanya langsung sama mbaknya Halo mbak, apa kabar? Siapa namanya? Mbak Gladys Gladys, bisa gak dijelasin ke saya ini tempat apa namanya? Tempat ini namanya adalah Start Now Project Start Now Project Buat apa tuh? Basis ini adalah corner-nya, go green-nya dari Mitsubishi Siap-siap Nah kalau ini apa ini? Nah ini kan salah satu mobil listrik dari Mitsubishi ya 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 Nah yang jadinya otomatis mendukung gerakan go green dari Mitsubishi Ini rangka mobil apa nih mbak? Rangka mobil Outlander PHEV Oh Outlander PHEV, ah jadi kalau anda mau tau dalemannya Outlander PHEV, nah lihat aja disini nih Ini motor bakarnya 2400 cc Betul Lalu disini ada baterainya Kemudian di belakang ada on-board charger Ada dua motor depan belakang Oh ada dua motor depan belakang Oke Ini bisa bergerak atau cuma dipajang gini aja mbaknya? Kalau sama bodinya sih bisa Kalau sama bodinya bisa Nah disini kira-kira kalau pengunjung mau datang kesini apa yang bisa anda jelaskan mengenai mobil ini atau rangka ini? Ya Atau dua-duanya juga bisa Oh bisa kombinasi Bisa kombinasi Ya siap Kalau ini oh ini simulasi untuk chargingnya kali ya? Iya betul Oke Terus apa lagi mbak yang bisa dijelaskan ke kita? Apa lagi? Ini sih untuk motornya sendiri kan ada dua ya? Oh motornya di depan satu, di belakang satu ya Ini mobil 4x4 Bagaimana cara kerja motor listrik dan mesin bensin pada Outlander PHEV ini? Mitsubishi membaginya dalam tiga sistem Pertama adalah EV mode atau murni elektrik Disini mobil dapat meleset menggunakan baterai yang menggerakkan motor listrik tanpa melebatkan mesin bensin Kedua adalah hybrid mode Pada mode ini motor listrik tetap jadi penggerak utama namun mesin akan menyala untuk menjadi generator pengisian baterai Dan ketiga adalah parallel hybrid mode Pada mode ini mesin bensin digunakan untuk menggerakkan mobil sekaligus juga mengisi daya baterai Dan semua sistem ini bisa dipilih secara mandiri oleh pengemudi ataupun secara otomatis Ini apa nih mbak? Oh ada tempelan kartu-kartu Ini apa nih gunanya? Ini basically kayak customer yang datang ini bisa nge-pledge lah Kayak nge-plan mau gerakan go green apa sih yang ngelakukan mulai dari sekarang gitu Oh green ke depan mau ngapain gitu Iya betul Misalnya gak mau pakai plastik gitu Oh gak mau pakai plastik Gak mau pakai styrofoam lagi Kurangi sampah plastik Iya Lalu ada buang puntung rokok di tempatnya Nah Stop using plastic Oh ini mungkin lagi hits ya Iya Stop sampah plastik Betul Oke mbak kita jalan lagi Ini gak ada buahnya ya? Gak ada Oh gak ada Ini buahnya Oh ini buahnya Jadi anda nanti main kesini bisa menulis disini harapan-harapan anda ke depan Supaya maksimal buat diri kita dan Indonesia yang lebih baik Kira-kira begitu mbak ya Oke Ada tulisan konsumsi daya listrik di PSAV Corner Di PSAV Corner Maksudnya gimana nih maksudnya? Maksudnya jadi sebenernya dari Outlander sendiri itu akan menghasilkan daya 1500 watt 1500 watt? Maksudnya tuh ada colokan gitu di bagian belakang mobil Outlander Oh di mobilnya tuh ada colokannya? Ada Jadi bisa mau nyalain apa aja tuh bisa Oh bisa nyalain TV, coffee maker, lampu Nah ini barengan Gak cuma satu-satu barengan ini Oh barengan pokoknya total 1500 watt? 1500 watt Misalnya kita camping Tadi kan saya di dalam tenda nih Waktu camping saya masak nasi Terus saya ngecas HP Terus saya mau bikin kopi Betul Itu dari satu listrik di mobil aja? Bisa dari satu colokan itu aja Wih mantap Loh 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 mantap Jadi bawa Outlander Pacific kemanapun Di tempat yang susah Gak perlu khawatir Gak perlu khawatir Di tempat yang gak ada listrik Pasti jadi ada listrik Colok aja langsung ke mobil Iya Bisa setrika Bisa 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 setrika Terus masak nasi Bikin kopi Nyalain kipas angin Nyalain kipas angin Terus apalagi ya Itu gak jelek ntar? Ya soalnya gak ngelewatin batas 1500 Oh gak soalnya Kalau di rumah saya Biasanya kalau lagi nyetrika Masak nasi jelek listriknya Takutnya di Outlander jelek Oke Oke terima kasih Mbak Gladys Atas informasinya Semoga sukses Inilah mobil baru Mitsubishi di Gias 2019 Yaitu New Outlander PHCV Dan ada mobil barunya Satu lagi Yaitu New Triton Kemudian di atas Itu adalah Eclipse Cross Kita lihat ya Dari depan Ini motor bakarnya 2400 cc Tenaganya 128 PS Euro 6 Dan mobil ini adalah 4 wheel drive Di depan Semua lampunya sudah Full LED Lalu disini ada Empat titik sensor Mobil baru wajar Kalau banyak yang penasaran Dan saya sudah duduk Di dalam Outlander PHCV ini Yang pertama Bisa saya ceritain Pengaturannya sudah elektrik Maju mundur Kemudian reclining Sudah dibungkus kulit Ada pedal ship Kemudian ada ACC Adaptive cruise control Lalu disini pengaturan Untuk head unitnya Mohon maaf Yang gak bisa dinyalain Tapi kita lihat disini Untuk membuka Pintu bagasi Kemudian Ada collision mitigation system Lalu ada Sensor sonarnya Oke Lalu disini Ada head unit Pastinya Touch screen Lalu di bawah Ini ada lighter Kemudian ini ada on off Untuk power tailgate Ini bisa mode echo Kemudian ini tombol Untuk daya listrik Yang di belakang mobil Kalau ini dibuka Ada cup holder Lalu nah ini Toast transmisinya Jadi ini gak maju mundur Tapi ikutin disini R Lalu N Netral Kemudian di Lalu disini ada select Untuk 4 wheel drive Ini mode sport Electric parking brake Auto hold Ini ada pemanas Untuk jog Nah ini ada Konsol box nya Kemudian di atas Ada Sunroof nya Dan anda kalau penasaran Sama mobil ini Silahkan datang Ke area test drive Karena di area test drive Disediakan unit ini Jadi anda bisa Coba langsung Ngerasain langsung Gimana cara kerja Outlander PHCV ini Oke Sekarang saya masuk Di Bagian belakang Waduh Banyak orang Berantakan Kita rapi dulu Nah ini ada Colokan untuk listrik nya nih 1500 watt Kemudian ada slot USB Ada AC Di atas Ini untuk 3 orang 123 3 headrest Kemudian Ini untuk armrest 2 cup holder Ya ini kita lihat Kabin nya seperti ini Kita pindah ke belakang Ada apa di belakang pak Di belakang Kita tutup dulu Kalau dibuka Ini ada Toolkit nya Nah ini yang saya bilang Jadi mobil ini Bisa menjadi Sebuah sumber listrik Sebesar 1500 watt Colok Jadi kalau anda Pergi kemana aja Misalnya anda pergi Camping bersama keluarga Bawa mobil Dirin tenda Di tenda anda perlu Masak nasi Masak kopi Bikin kopi Dan sebagainya Colokin listriknya disini Maka teranglah Dunia Segar bugar Karena habis kopi Nah lalu ini Tempat untuk Ngecas nya Disini ada Ada dua Buat ngecas listriknya Yang ini reguler Yang sebelah ini Quick charge Dan mobil ini Bisa anda charge Di rumah anda Ya Jadi kalau Baterai nya habis Sampai di rumah Masuk garasi Langsung colok listrik Jangan takut Kalau listrik Rumah anda Mati Oke teman teman Bila anda tertarik Dengan video ini Atau tertarik Dengan mobil ini Silahkan beli Harganya Satu koma dua M Tapi kalau anda tertarik Dengan video ini Silahkan like Comment dan share Sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax